Terima kasih telah menonton Ia berterima kasih kepada pihak berwajib Karena sudah menangkap orang yang telah menyebarkan video sur 47 detik yang viral di media sosial Hal ini diunggapkan Rebecca di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 18 Januari 2024 Ya, intinya hari ini kita hadir ke sini untuk melihat keputusan Karena di sidang-sidang sebelumnya kami tidak hadir Sudah ada perwakilan dari kantor kami Burba yang datang ke sini Tapi setelah kami mendapatkan informasi bahwa hari ini ada keputusan Kami sepakat dengan Rebecca untuk hadir untuk melihat Dan tadi sudah mendapatkan informasi bahwa diputusnya 3 tahun 1 miliar Dalam hal ini kami selalu kuasa hukum Menyerahkan segala keputusan kepada Majelis Sanggir Kami sebagai warga negara yang baik Yang menghormati keputusan dari awal sampai sekarang Menerima dan juga Intinya menghormati keputusan yang sudah diputusnya Artinya sudah puas ya dengan hasil keputusan 3 tahun Ya, kalau menurut kami keputusannya sudah pantas Dan juga sesuai dengan apa yang sudah diperbuat terhadap pelayan kami Jadi, untuk kedepannya juga saya menghormati bagaimana Bagaimana masih ada yang melakukan penyebaran Ataupun juga memposting yang terkait dengan perkara yang kemarin Sampai sekarang sudah proses pengadilan Ya, kita tidak akan senukan ataupun kita akan melaporkan kembali Jadi, kita sudah membuktikan bahwa hari ini Laporan kita sudah diputus oleh pengadilan dan hukumannya Ya, tahun 4 bulan Jadi, jangan sampai nanti ada lagi terjadi Ya, oknum-oknum ataupun juga yang di media sosial Ataupun di tempat lain Menyebar atau melakukan pelanggaran dalam B Bang Sandi, dari pihak kuasa hukum B sendiri Merasa harusnya bukan B sendiri atau bayi sendiri yang menjadi tertakwa ya Harus ada pihak-pihak lain atau bayi-bayi yang lain yang masih terkeliaran Menangkap ini seperti apa? Ya, itu kan nanti kewenangan dari pihak yang berwajib Kalau kemarin kami melaporkannya memang yang memang unsur dan buksinya cukup Memang ada beberapa, tapi yang memang ditemukan adalah terganggu Jadi, pihak kuasa hukumnya sepertinya itu tidak adil dengan buksinya? Ya, mungkin kalau datemen seperti itu bisa ditanyakan kepada pihak yang berwajib Karena kita tidak boleh mengomentari, bukan hak yang pernah BK, BK sendiri? Keputusan tiga tahun penjara itu cukup puaskah atau memang kurang atau seperti apa menurut? Intinya tadi semua sudah diwakilkan ke Undang Sandi Aku pastinya menghormati proses hukumnya Dan pilihkan pengadilan masih yang terbaik Makanya aku juga mau terima kasih sama semua yang terlibat Dari kepolisian, dari jaksan, dan dari layar-layar Afrika dan pengadilan semuanya Terima kasih banyak Rebekah